Intro Halo guys, perkenalkan nama saya Alnoria Rarama Sipayung dari kelas 11-1 SMA Katolik Cinta Kasih, Tebing Tinggi Di sini saya akan menjelaskan 7 alat pernapasan pada manusia beserta fungsinya Sebelumnya, tahukah Anda dari mana oksigen berasal? Atau, pernahkah Anda bertanya dari mana karbon dioksida berasal? Nah, oksigen berasal dari tumbuhan sebagai jat sisa hasil fotosintesis Begitu pula kebalikannya Karbon dioksida berasal dari manusia sebagai jat sisa yang berasal dari tubuhnya Ya, di antara manusia dan tumbuhan terjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan Manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas dan kebalikannya tumbuhan membutuhkan karbon dioksida Agar dapat bernapas, manusia tentu membutuhkan alat pernapasan di antaranya 1. Hidung atau vakum napalis Hidung merupakan alat pernapasan manusia yang paling terlihat dengan jelas Posisinya berada di luar dan ini merupakan alat pernapasan pertama yang dilalui oleh udara Di dalam lubang hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir dengan tugas menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel yang tak dibutuhkan Ada juga yang disebut dengan konka yang memiliki banyak kapiler darah dengan tugas utama menghangatkan udara yang masuk 2. Faring atau tenggorokan Faring merupakan saluran perpanjangan dari hidung yang berpangkal pada laring Tugas utama faring adalah sebagai saluran bagi keluar masuknya udara yaitu oksigen dan karbon dioksida Peran-peran lainnya dari faring ialah sebagai saluran bagi makanan atau minuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia Selain itu, dengan adanya faring pita suara yang terletak di laring menjadi bergetar ketika manusia berbicara karena adanya udara yang keluar masuk sehingga terdengar sebagai suara Yang ketiga, laring atau vangka tenggorokan Laring adalah saluran pernafasan yang menuju trachea dan dikelilingi oleh tulang rawan yang membentuk jakun Fungsi utama laring mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernafasan atau trachea Fungsi menelan makanan, fungsi respirasi atau pernafasan serta memproduksi suara Yang keempat, trachea Batang tenggorokan Trachea merupakan perpanjangan dari faring atau tersusun dari tulang rawan yang memanjang dari leher hingga rongga dada dengan panjang kurang lebih 10 cm Trachea terdiri atas untayan cincin yang memanjang kurang lebih 16 hingga 20 cincin Trachea dilapisi oleh selaput lendir serta sel bersilia yang bertugas menahan kotoran dari udara hingga tidak menembus paru-paru Yang kelima, bronkus Paru-paru dan trachea dihubungkan oleh bronkus Bronkus terbagi menjadi dua yang satu berada di paru-paru kanan dan satu lagi di paru-paru kiri Struktur bronkus berupa tulang rawan dengan otot-otot halus dan bercabang lagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut bronchiolus Tidak seperti bronchiolus, bronchiolus tidak tersusun atas tulang rawan dan berdinding tipis 6. Pulmo atau paru-paru Fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem respirasi juga memiliki fungsi dalam sistem ekresi Yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh Serta mengeluarkan uap air Paru-paru terletak di rongga dada kiri dan kanan Serta dilindungi oleh tulang rusuk Ketika udara telah berada di bronkus Ini berarti udara telah siap untuk diadarkan ke setiap bagian paru-paru yang akan dilaksanakan oleh bronchiolus 7. Bronchiolus Panjang lebar kita telah berbicara tentang fungsi pernafasan Serta alat-alat yang terlibat di dalamnya Yaitu hidung, paru-paru, laring, bronkus, dan faring Sudah biasa Berbicara tentang bronchiolus tentu tak biasa Karena sering terlupakan sebagai bagian penting dari sistem pernafasan Karena bentuknya yang kecil Sehingga bronchiolus sering terlibat dalam pembahasan-pembahasan tentang sistem pernafasan Tapi dalam skala kecil dan tidak mendetail Oke, sekian dari video saya Jika ada salah dari kata saya, saya minta maaf Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih